Aduh, semua maunya dong Iya, semua maunya bisa kan lo Amin, amin Iya kan, lo bisa nge-MC, bisa nge-host, terus bisa juga nyanyi gitu kan Terus udah dikasih anugerah bapak lo juga sebagai pencipta lagu Amin Kayak semuanya serba lengkap gitu Pas banget, salah satu anugerah terindah ya di hidupnya dia adalah Makanya jadi ibu mertua gue Uuuuh Nyonya Frida, gak usah diadak ke siung bisa Bahaya Gak usah Gak usah diadak ke siung bisa Padaan, padaan Hei 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 Luar tanda-tanduknya Sebenernya masih ada gak sih hal yang lo pengen jalanin tapi belum kesampean gitu Hal yang pengen dijalanin belum kesampean, banyak lah Kak Putri Nyanyi aja tuh pasti pengen belajar lagi supaya lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu Terus pengen nyobain juga nih dunia film tuh kayak gimana sih gitu kan Acting-acting Iya, soalnya kan ngerasa nih kayaknya Pengen juga nih kita belajar gitu kan Mana tahu bisa gitu Walaupun muka sih gak seberape adanya ini ya Wak gitu kan Ini kita nge-iyain lagi Gak, makanya dia sering acting deh kalo lagi ada CCTV di lift gitu Kan baca dulu sebelum masuk TV gitu Oh emang iya di CCTV acting ya? Sebagai apa ya Bang? Kalau boleh kita tahu deh Kalo boleh kita tahu deh Gigi V Atau pelang-pelang Masih-masihnya ke situ Lo kan kita nanya Ya kan? gak salah dong kalo nanya ya Iya 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 Tapi kalo yang pengen lo ajak kolaborasi nih Yang paling pengen lo ajak kolaborasi belum kesampaian siapa nih? Kira-kira yang pengen banget Kolaborasi yang pengen banget mungkin om Caca ya? Caca Handika Caca Handika Atau pelang tuh biar kolaborasi lagu atau kolaborasi hati? Eh usah Kan ada pribahasa sambil nyelam minum kopi kan itu ya? Yaudah kita usaha dikit juga tuh Atau lu nyelamnya di gelas atau di manis? Nyelamnya di busa Udah gitu begitu masuk ke dasar kena ampas Jadinya mandak lagi kaputnya Caca Handika Caca Handika sih? Pengen 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 Pengennya Caca Handika Amin kita mah ngedoain aja terus ya pokoknya ya Ngedoain juga gitu jalan ke Bang Habibnya juga lancar ya Us 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 Amin deh ya amin ya Amin ya Siapa Kojek rapet tau ya gak mau? Gua tau dari tadi lu ngarep dia jauhnya Pengennya sih sama rapper gitu Gua tau banget tuh dia ngarep gitu Eh Bang Kojek kita emang gak nolak loh Kita emang mau diajak apa aja Hayu Oh emang tuh Bang Kojek mah baik loh Dia ngasih lagu ke gue ngasih free loh Free bener? Free gak usah nolak Tuh kan Mau jualan gak jadi Gua kasih kalo dia mau main lagu gue Gua main lagu gue Gua main lagu judulnya ghosting Kalo lu bawain coba bawain deh Oh ghosting Yang tadinya mau dikasihkan itu ya Belom dibawain sama siapa-siapa gitu Eh yang buat gua waktu itu apa sih judulnya? Ah udah lu ngasih lagu tapi ga lo kerja-kerjain Lagu-laguan lu Tolong investor yuk boleh Bang Bang bikin lagu Bang Gua main lagu nih Gila jadi jadi Yang gue om biayain Yaaa Tolong 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 Takut banget Takut TBL TBL Takut banget loh Tapi yang lagu terbaru itu Udah ada video kliknya Bang? Udah ada Bang Udah ada di Youtube Neneng Bogakabogo Neneng Bogakabogo Sebenernya itu ceritanya tentang apa sih? Jadi ceritanya itu tentang seorang perempuan yang baru merasakan jatuh cinta Kasmaran Terus tiba-tiba Allah berikan sosok laki-laki yang wah sempurna banget nih Punya rumah Punya mobil sendiri gitu kan Wah pokoknya perfect banget gitu Jadi kurang lebihnya ini adalah curhatan ungkapan seorang perempuan yang memiliki Impian ya? Iya sosok laki-laki yang seperti itu Oh Berarti lagu yang bahagia gitu ya? Bahagia dan ada doa-doanya juga kan Soalnya ada Ini kan lagunya unsurnya Jawa Barat banget ya Kak Putri Iya bener Jadi disitu juga kebetulan Bapak ini mempadu-padankan musik dangdut modern dengan unsur budayanya juga gitu Jadi ada bahasa-bahasa Sunda Buhunnya ya Sunda Buhun itu apa sih? Sunda Buhun itu Sunda yang... Halus ya halus? Apa? Sunda... Jadul banget Jadul banget yang nyatotok banget bahasa Sunda Buhun gitu lah Oh iya Oh iya Iya kurang lebihnya gitu lah ya Itu tapi kalau soal musiknya ini emang ada campur tangannya Vici juga gak? Kayak aku maunya pokoknya etnik Sundanya tuh kental pah gitu Dalam proses pembuatan video clipnya Apa apa? Gimana? Ini soalnya kita lihat di tebing-tebing gini nih? Di tebing bunda Bukan tebing lagi mohon maaf itu yang tebing Udah gitu saya kan gak makan ya Iya Makanya bisa dilihat di situ Lemah banget kan Kenapa mau makan? Karena Apa namanya Udah gak kepikiran makan di situ tuh Jadi bener-bener fokus banget Pengen melakukan yang terbaik lah istilahnya gitu Eh terus tiba-tiba saya disuruh naik ke atas tebing yang tingginya itu sekitar 5 meter gitu Terus batu juga 4-5 meter Lebih ya? Yang satu lagi 25 ada ya? 25 meter Itu beneran naik Manjat Saya manjat-manjat bukan lagi Sendiri Pake-pake gaun Nah buat yang penasaran nonton video clipnya Oh Itu gak pake tali apa gitu? Gak pake tali bunda Manjat sendiri? Sendiri Tuh untuk laki-laki di luar sana tuh Jangankan lu dipanjat Gunung aja dipanjat sama Dino Takut banget Lupa Kenapa? Iya ya pencaksilatnya lupa ya Iya itu tadi aku ngeliat Abis ini aja Masih ada satu cut lagi